Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy dan dongeng untuk hari ini. Yang Kak Lucy ambil dari majalah Mombi. Judulnya adalah Rumah Yang Nyaman. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Rata tikus berlibur di rumah baru sepupunya Mosi tikus. Rata senang sekali ketika tiba di rumah baru Mosi. Rumah itu terletak di dalam kandang kuda yang sangat besar. Dinding rumah Mosi terbuat dari kayu. Karena dinding kandang kuda itu memang terbuat dari kayu. Nah hari itu hujan sangat deras turun. Namun rumah kayu itu tidak lembab. Tidak seperti rumah rata yang berdinding tanah. Rumah parumu bagus sekali. Puji rata. Kau pindah saja kesini. Aku akan membantumu membangun rumah di sudut lain kandang kuda ini. Kata Mosi tikus. Rata setuju dengan usul sepupunya. Besok aku akan membantu kamu membawa barang-barangmu tidak kesini. Kata Mosi. Ia lalu mengajak Rata makan siang di teras rumahnya. Walau hujan deras turun. Mereka tetap bisa menikmati makan di luar rumah Mosi. Sebab rumah itu ada di dalam kandang kuda. Rumahmu keren sekali. Biarpun hujan deras. Kita tetap bisa makan di luar rumah. Puji rata lagi. Namun tiba-tiba petir menyambar dan mundur menggelegar. Kuda di kandang itu jadi panik. Mereka meringkik dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas. Mosi dan Rata lari masuk ke dalam rumah Mosi. Mereka takut terinjak kuda itu. Kuda itu terus menendang-nendang ketakutan. Perabatan di rumah Mosi sampai jatuh semua. Rata, aku punya ide. Lebih bagus bagaimana kalau aku yang pindah ke rumah dekat rumahmu. Kata Mosi. Rata tersenyum senat dan setuju dengan ide itu. Tak lama hujan reda dan kuda itu kembali tenang. Rata lalu membantu Mosi memindahkan barang-barangnya sementara ke rumah Rata. Ia lalu membantu Mosi membangun rumah di dekat rumahnya di dalam tanah. Rata baru sadar kalau rumahnya adalah tempat yang paling nyaman. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!